Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini kondisi piringnya baru ya bedringnya baru kita pasang ternyata dia masih longgar seoprak ini longgarnya ini bukan karena piringnya longgar bukan karena piring baru ternyata rumah ini udah aus ya udah makan jadi kita akan mengatasinya bagaimana supaya piringnya ini di bisa pakai lagi ke belakang kita perhatikan disini antara arah ada dua kanan dan kiri depan dan belakang ya tutup utara dan selatan timur dan barat Hai jadi kita arahkan kemarin goyangnya tidak begitu banyak ya dan kita pindah kemari goyangnya terlalu banyak berarti bisa dikatakan disini letaknya yang kemakan bosingnya jadi posisi di depan yang ingin kita kasih tanda dan yang disini yang paling banyak goyangnya kita pindahkan utara-selatan goyang dan timur-barat ternyata tidak goyang tapi kondisi disini antara kutub timur-barat ini bagus yang bermasalah ada di di sini nih sini ini yang kita harus gerejakan kita udah berikan tanda kemasalahannya hanya simpel sebenarnya ya simpel kita bisa berjaga sendiri jadi kita akan membuat suatu garis garisnya itu kita bukan akan pahat di posisi disini dan disini karena ya sangat penting ya jadi seperti ini 1 selamat menikmati supaya agak kasar ya kasar yang belum sama diluka-luka ini kuat lama kok kuat lama bagus kalau enggak dibobot juga bisa juga tapi untuk kondisi darurat ini bisa jadi hasilnya sahabat ini setelah kita lukan semua dalamnya sudah pasang kembali udah agak serat yang keras jadi kita ngetoknya itu harus sama jangan sampai tidak sama penting banget atasnya harus sama kita cari yang pas benar-benar harus masuk nah setelah masuk kondisi ini keras ini udah enggak oblak lagi gak goyang langkir juga udah keras bagus itu apa hapennya pak ya tinggal lepasan udah enak mudah-mudahan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh